Oke, selamat datang di kuliah matematika kontekstual. Sekarang kita akan masuk tentang definisi limit menggunakan epsilon dan delta. Kalian bisa lihat pada buku kalkulus, punya Purcell, di halaman 62. Akan diberikan definisi limit. Jadi kalau kalian tahu, ya kalau kalian punya ini, limit X menuju C dari Fx itu sama dengan L, itu artinya ini, untuk setiap epsilon positif, ya itu terdapat delta positif. Sehingga untuk nilai X yang mutlak antara X kurang C, itu kurang dari delta, dan lebih dari 0, mengakibatkan mutlak Fx kurang L, itu kurang dari epsilon. Nah, kalian perlu perhatikan ini. Ini arti ini apa? Arti ini adalah jarak. Karena ingat, nilai mutlak itu pasti selalu positif, non-negatif. Bisa 0, bisa positif, tidak mungkin negatif. Artinya itu sama saja dengan jarak. Jadi kita bisa bacanya seperti ini. Jadi limit X menuju C dari Fx sama dengan L itu artinya apa? Artinya untuk setiap suatu nilai epsilon. Untuk setiap, bukan suatu mona. Nah, untuk setiap epsilon positif, sekecil apapun, ya pasti kita akan selalu temukan delta. Sehingga apa? Untuk X yang memenuhi apa? Jaraknya dengan C kurang dari delta, dan lebih dari 0, berarti artinya apa? X tidak sama dengan C. Ingat ya, X yang dekat-dekat C. Dan jaraknya kurang dari delta, maka apa? Jarak Fx dengan L itu juga kurang dari epsilon. Nah, ini secara, ini ya. Kalau secara geometri bagaimana? Kalau kita gambarkan, misalkan gini. Kalau kalian punya fungsi, misalkan gini ya. Terus kemudian di sini kita punya ini nilai C. Terus di sini limitnya. Nah, ini kita punya Y sama dengan Fx. Nah, kalau limitnya menuju L, kita bilang ini L. Artinya apa? Untuk setiap epsilon positif, artinya apa? Ini ya. Ini ya. L tambah epsilon. Ini L kurang epsilon. Ya. Ini kita tambahkan epsilon ke atas dan ke bawah. Artinya apa? Untuk setiap ini, nilai epsilon berapapun, gitu ya. Maka apa? Maka kita bisa... Oke. Bentar. Nah. Jadi apa? Untuk setiap epsilon berapapun. Ya, ini kalau kita lihat ya. Karena apa ini? Di sini ya. Nah, perhatikan. Untuk setiap epsilon berapapun, gitu ya. Ini kita lihat kita bisa cari delta di sini. Sehingga apa? Ini kita bilang C min delta. Ini kita bilang... Ini kan kalau kita lihat ya. Kalau epsilon-nya di sini. Maka kita punya ini kan. Peta. Apa namanya? Prapetanya ini kan. Di antara ini ya. Di antara titik-titik ini. Nah, itu kita bisa pilih deltanya apa? Misalkan di dalam sini. Sehingga apa? Sehingga kita lihat ya. Kalau kita ambil semua titik yang berada pada rentang ini. Tapi selain C. Maka lihat. Petanya bagaimana? Lihat. Ini kalau kita kirimkan balik. Lihat. Petanya selalu berada di dalam rentang apa? L plus epsilon dan L min epsilon. Artinya apa? Artinya jaraknya dengan L lebih kecil dari epsilon. Jadi seperti itu. Gambarnya mungkin agak lebih kurang ini ya. Kurang pas. Tunggu ya. Kita coba gambar. Misalkan gini. Kita punya ini C. Terus ini misalkan Y sama dengan X. Terus ini misalkan nilai limitnya L. Artinya apa? Untuk epsilon berapapun. Jadi kalau kalian ambil di sini misalkan epsilon-nya. Jadinya ini apa nih? L tambah epsilon. Terus di sini L kurang epsilon. Maka kalau kalian lihat. Bawa perapetanya. Gitu ya. Ini turun ke bawah sini. Ini ke sini. Gitu ya. Maka apa? Perhatikan. Ini. Lihat ya. Perhatikan bahwa. Kalian bisa cari delta. Di sini kan. Sehingga apa? Sehingga. Kalau kalian ambil. Nilai. X. Berapapun. Yang. Berada di antara C min delta dan C plus delta. Tapi selain C. Maka lihat. Apa yang terjadi dengan petanya. Pasti petanya selalu berada di dalam. Rentang L min epsilon. Dan L plus epsilon. Artinya apa? Berarti. Kalau kita ambil. Misalkan di sini X. Berarti lihat. Apa yang terjadi. Dengan F X dikurang L. Pastikan apa? Kurang dari epsilon kan ya. Mutlaknya ya. Bisa saja kita ambil di belakang sini. Lihat ya. Berarti apa? Nah. Dia pasti kurang dari L min epsilon. Lebih dari L min epsilon kan. Apa yang terjadi. Berarti dia akan lebih besar. Seperti itu. Jadi kita lihat ya. Berarti apa? Kalau kita ambil titik X berapapun di antara sini. Di antara yang biru ini. Maka apa? Jaraknya dengan X. Akan. Kurang dari epsilon. Karena lihat ya. Jaraknya. Kenapa kurang dari epsilon? Karena ini lihat ya. Jaraknya L min epsilon dengan L apa? Epsilon. Jaraknya L dengan L plus epsilon apa? Epsilon. Tapi lihat. Semua nilai X yang kita ambil. Di antara C min delta dan C plus delta. Tapi selain C. Itu rentangnya selalu ada di dalam rentang L min epsilon dan L plus epsilon. Kenapa di sini L min epsilon sama L plus epsilon? Ya karena tadi. Yang kita mau lihat apa? Kan kita mau apa? Cari X yang apa? Jarak antara peta dari X dengan F atau Fx dikurang L. Jaraknya itu kurang dari epsilon kan? Jadi kita cek. Kita lihat. L min epsilon dan L plus epsilon itu rentangnya bagaimana? Terus kemudian dari rentang itu kita bisa cari deltanya. Jadi selalu bisa kita cari ya. Mau kita kecilin epsilon-nya pun pasti ada delta. Yang bisa kita temukan. Nah seperti itu. Nah ini kalian akan temukan lagi nanti ketika kuliah analisis satu ya kalau tidak salah. Nanti kalian akan temukan definisi menggunakan epsilon dan delta. Tapi sebaiknya Anda pelajari dari sekarang. Karena di beberapa kampus ini sudah dipelajari dari semester awal. Bahkan semester satu. Yang sederhana. Jadi contoh. Misalkan kalian diminta buktikan. Buktikan. Jadi tidak ditanya lagi. Tentukan nilai limitnya. Itu semua orang bisa cari. Apa bedanya dengan Anda waktu SMA? Tapi sekarang pertanyaannya ini. Buktikan apa? Lalu limit X menuju 3 dari misalkan 2X-4 sama dengan 2. Bagaimana? Berarti apa? Yang mau Anda buktikan berarti apa? Yang pertama kita tulis dulu ya definisinya. Definisi. Lihat ya. Untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif. Sehingga apa? Untuk X dengan apa? Jaraknya dengan 3 kurang dari delta. Dan X-nya selain 3. Maka apa? Petah dari apa? 2FX kurang L. Itu yang sama dengan apa ini? 2X kurang 6 kurang dari epsilon. Jadi kita tujuannya apa? Cari delta-nya. Untuk epsilon apapun. Kita tulis. Bukti. Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama kita ambil epsilon sebarang. Ambil epsilon positif sebarang. Sekarang kita mau lihat pilih deltanya bagaimana. Biasanya deltanya itu nilainya bergantung pada epsilon. Supaya epsilon-nya berubah, deltanya juga ikut berubah. Karena ingat. Untuk setiap epsilon terdapat delta. Artinya apa? Nilai deltanya tidak tunggal. Nilai deltanya bergantung sama epsilon-nya. Jadi kalau epsilon-nya satu, mungkin deltanya lain dengan epsilon-nya setengah. Seperti itu. Ingat ya. Beda dengan apa? Kalau ada delta sehingga untuk setiap epsilon. Nah, kalau ada delta artinya apa? Deltanya cuma satu. Untuk semua. Ingat ya. Perhatikan baik-baik ya. Ini kita sudah pelajari waktu semester satu ya. Logika dan sejarah. Jadi jangan lupa pernyataan ini untuk setiap dan terdapat. Itu ya. Oke. Kita ambil epsilon sebarang. Nah, biasanya ada yang namanya ini. Analisis pendahuluan. Bahasa gaulnya. Atau bahasa kerennya ya. Atau bahasa jeleknya adalah apa? Kertas cakar. Yang pertama kita lihat. Kita punya apa? Mutlak 2x kurang 6. Lihat ya. Ini kan sama dengan apa? Ini kan sama dengan mutlak dari 2 kali x min 3. Nah, ini kan sama dengan apa? Mutlak 2 dikali mutlak x min 3. Karena ini 2 positif. Berarti ini sama dengan 2 kali mutlak x min 3. Perhatikan. Kita tahu apa? x min 3 itu kurang dari delta. Oh, tapi tujuan kita ini mau nanti ujung-ujungnya kurang dari epsilon. Oh, untuk jadi epsilon berarti apa? Berarti deltanya harus apa? Ya, deltanya harus apa? Epsilon berdua. Atau caranya tinggal kalian samakan ini saja ya. Kita mau 2 delta, nanti jadinya epsilon. Berarti apa? Berarti deltanya apa? Epsilon berdua. Oh, sudah. Berarti dari sini kita punya delta epsilon berdua. Dari kertas cakar. Stop. Baru kita mulai. Ya, berarti. Oke. Yang awalnya analisis pendualuan. Sorry, jangan tulis ambil epsilon sebarang. Ya, analisis pendualuan. Gini, kita dapat ini. Baru kita tulis. Ambil epsilon positif sebarang. Terus kita apa? Pilih. Nah, kita harus nentukan deltanya ya. Dari definisi ini yang kita perlu cari apa? Delta. Berarti apa? Ambil epsilon sebarang, pilih deltanya apa? Epsilon berdua. Berarti apa? Sehingga, lihat ya. Untuk X yang jaraknya dengan 3 kurang dari delta dan tidak sama dengan 3. Ya, Xnya tidak sama dengan 3. Maka apa? Lihat ya. Mutlak FX min L itu sama dengan apa? Mutlak 2X min 4 min 2 sama dengan mutlak 2X. X min 6 ini sama dengan apa? Ya, 2 kali mutlak X min 3. Kita tahu apa? X min 3 kurang dari delta kan ya? Berarti kurang dari 2 delta. Ini sama dengan apa? 2 kali epsilon. Dua dua sama dengan epsilon. Berarti kita punya apa? FX min L kurang dari epsilon. FX min L apa? 2X min 4 kurang dari epsilon. Selesai. Berarti apa jawabannya? Pilih deltanya adalah ini. Nah, seperti itu saja. Sederhana kan ya? Kayak gitu. Itu adalah untuk nilai itu ya. Delta. Cara mencarinya. Seperti itu. Itu kan sederhana ya. Kalian bisa kerjakan lah. Gitu. Nah. Oke. Coba selanjutnya. Kita cari lagi. Di situ dikasih contoh. Dibilang apa di sini? Buktikan bahwa limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat kurang 3X kurang 2 per X kurang 2 sama dengan 5. Oke. Bukti. Kita tulis dulu definisinya. Ini apa ya? Untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif. Sehingga apa? Untuk X yang bagaimana? Jaraknya dengan 2 kurang dari delta dan X tidak sama dengan 2. Maka apa? Mutlak FX min L artinya apa? Mutlak 2X kuadrat min 3X min 2 per X min 2 kurang 5. Itu kurang dari epsilon. Nah. Ini yang mau kita cari. Deltanya. Deltanya ini mau kita cari. Ya. Kita tulis lagi. Analisis pendahuluan. Atau kertas caka. Kita otak atik ininya. Mutlak 2X kuadrat min 3X min 2. X min 2 kurang 5. Itu sama dengan apa? Ini kan sama dengan 2X kuadrat min 3X min 2 kurang 5X dikali X min 2 per X min 2. Nah. Ini sama dengan apa? Ini kan sama dengan mutlak 2X kuadrat min 3X min 5X min 8X min 2 plus 10 plus 8. Ya. Oke. Per X min 2. Nah. Terus ini sama dengan apa? Ini kan sama dengan. Lihat ya. 2 dikali apa? X kuadrat min 4X tambah 4 per X min 2. Ya. Ini sama dengan 2-nya bisa keluar kan? 2 kali. X kuadrat min 4X tambah 4 itu apa? Ya. Sama dengan X min 2 kuadrat per X min 2. Lihat ya. Ini untuk apa? Untuk X jarak X dengan 2 kurang dari delta dan X-nya tidak sama dengan 2. Ya. Ini yang harus perhatikan. Ya. Artinya apa? X-nya tidak sama dengan 2. Tapi jaraknya kurang dari delta. Berarti apa? Ya. Ini kita bisa coret kan? Karena apa? X min 2-nya tidak 0. Coret. Berarti kita punya apa? 2 dikali X min 2. Mutlak X min 2. Nah. Kita tahu apa? X min 2 kurang dari delta. Berarti ini apa? Kurang dari 2 delta. Oh. Kita kan mau ujung-ujungnya apa? Epsilon. Ya. Berarti tinggal apa? Ya. Kita buat saja. 2 delta kita samakan dengan epsilon. Kita punya delta apa? Epsilon per 2. Ya. Tinggal. Beres coret-coretannya. Baru kita tulis. Ambil. Epsilon positif sebarang. Baru kita pilih delta-nya apa? Ya. Epsilon per 2. Baru nanti ya kalian tinggal lanjutkan saja ya. Yang didapatnya kurang dari epsilon Seperti itu Jadi itu Kita mau cari nilai deltanya bagaimana Nah biasanya nilai deltanya itu bergantung sama epsilon Seperti itu Contoh ada banyak Terus Nah kemudian ini Misalkan ini salah satunya lagi Sekarang Tunjukkan kalau apa limit X mendekati C dari akar X Itu sama dengan akar C Ini untuk C nya positif jelas ya Karena ingat kalau C nya 0 tidak ada C nya negatif apalagi Seperti itu Nah Ini bagaimana Kita tulis definisinya Untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif Sehingga apa Untuk X Dengan apa Jaraknya dengan C Kurang dari delta Dan X nya tidak sama dengan C Maka apa Ya akar X kurang akar C Kurang dari epsilon Seperti biasa Analisis pendahuluan Berarti apa Ya kita mulai Kita obrakabrik apa nih Akar X kurang akar C itu apa Sekarang Sabar Tulis dulu ya Untuk apa Untuk X Dengan X nya ingat ya Syaratnya apa Jaraknya dengan C kurang dari delta Dan X tidak sama dengan C Berarti apa Ini kan sama dengan apa Akar X kurang akar C Kita bisa manipulasi jadi begini ya Akar X kurang akar C Mutlak Dikali apa Mutlak akar X Tambah akar C Ber Mutlak akar X Tambah akar C Benar kan ya Nah ini kalau kita kali Yang di atas jadinya apa ya Mutlak X min C Ber Mutlak akar X Tambah akar C Kita tahu apa C nya Itu X nya Itu apa Positif Jelas X nya positif Dan X nya tidak sama dengan C Berarti apa Lihat ya Berarti ini positif Itu kan ya Berarti apa Sekarang perhatikan Apa yang terjadi Dengan ini Akar X tambah akar C Apa yang kita tahu Ingat ya X nya positif Dan X nya tidak sama dengan C Berarti apa ya Jelas akar X tambah akar C Itu pasti Lihat ya Lebih dari akar C Bukan Ya karena X nya Positif Dan X Jarak X dengan C Kurang dari delta Dan X tidak sama dengan C Berarti kita punya ini Berarti apa yang terjadi Dengan ini Berarti 1 per akar X Tambah akar C Pasti kurang dari 1 per akar C Nah kenapa disini Kita mau hilangkan X nya Karena apa Ingat Delta kita bergantung Pada epsilon saja Tidak bergantung Pada nilai X Seperti itu Nah disini kita masih punya X nih disini Ini kan sudah ada delta ya Ini kan delta nih Kurang dari delta Tapi disini Ini kan nanti ada apa nih Kurang dari delta Per mutlak akar X Tambah akar C Nah Delta kita Tidak bergantung pada epsilon Kalau ini Oke pada epsilon Tapi juga pada nilai X Nah kan tidak bisa ya Delta kita dibilang apa Bergantung pada epsilon Untuk setiap epsilon Ada delta Seperti itu Nah berarti kita harus manipulasi Sehingga ini kurang dari Sesuatu Delta Per sesuatu Yang mana tidak ada nilai X nya Nah bagaimana Kita sudah tahu ini kan Berarti ini kurang dari apa Delta Per apa Akar C Nah dari sini kan Kita tinggal bisa samakan ya Ini sama dengan Maunya epsilon Berarti apa Ya delta Sama dengan Epsilon dikali akar C Sudah Berarti kita dapat apa Berarti kita ambil Epsilon positif sebarang Pilih Deltanya sama dengan apa Epsilon kali akar C Ya Epsilon kali akar C Berarti apa Ya maka Untuk X Dengan apa Dengan Jaraknya Dengan C Kurang dari delta Dan X Tidak sama dengan C Maka apa Nah kita punya apa Mutlak X Mutlak akar X Kurang akar C Itu kan sama dengan apa Ya ini sama dengan tadi Mutlak akar Eh Mutlak X min C Bagi Mutlak akar X Tambah akar Akar C Dan ini kita tahu Kurang dari apa Mutlak X min C Per Mutlak akar C Mutlak akar C Mutlak akar C Akar C Ini sama dengan Mutlak X min C Per akar C Terus ini kurang dari apa Kurang dari delta Per akar C Deltanya apa Kita ambil Epsilon Sama dengan apa Epsilon kali akar C Per akar C Coret Sama dengan Epsilon Kita punya apa Mutlak X Mutlak dari akar X Kurang akar C Kurang dari Epsilon Dengan pemilihan delta Terus kemudian Nanti Kalian akan menghadapi Suatu kondisi Dimana Nilai delta Itu tidak hanya satu Tapi nilai delta Ada dua Karena kita harus Melihat Kondisi nilai delta Terlebih dahulu Jadi tidak bisa bergantung Pada satu hal Jadi kita punya satu acuan Nilai delta Kemudian nanti kita punya Nilai delta lain Yang bergantung pada Epsilon Nah itu seperti apa Nah ini Seperti ini contohnya Ya Sekarang Coba kita lihat Kita mau Buktikan Bahwa apa Misalkan Limit X mendekati 3 Dari X kuadrat Tambah X Kurang 5 Sama dengan 7 Kita mau buktikan ini Nah kita akan buktikan ini Sekarang Pertanyaannya bagaimana caranya Oke Coba kita mulai ya Kita tulis dulu definisinya Untuk setiap Epsilon positif Terdapat delta positif Sehingga Untuk X Dengan apa Jaraknya Dengan 3 Kurang dari delta Dan tidak sama dengan 3 Berlaku apa Berlaku Mutlak dari X kuadrat Tambah X Kurang 5 Kurang 7 Kurang dari Epsilon Nah sekarang kita lakukan analisis Pendahuluan Nah Kita lakukan analisis Pendahuluan Nah Perhatikan disini Ya kita punya ini kan Untuk Apa X dengan Jaraknya dengan 3 Kurang dari delta Dan tidak Dan tidak sama dengan 3 Kita punya apa Mutlak X kuadrat Tambah X Kurang 5 Kurang 7 Itu kan sama dengan apa Ini mutlak X kuadrat Tambah X Kurang 12 Ini kan sama dengan apa Mutlak X Kurang 3 Kurang 3 Dikali mutlak X Tambah 4 Saya sekalian bisa langsung Kayak gitu Oke Kita tahu Mutlak X min 3 Kurang dari delta Tapi X plus 4 Bagaimana Gitu X plus 4 Kita tidak tahu kan Kurang dari berapa Nah kan ini kita tidak tahu X min 3 Kita tahu Kurang dari delta Nah sekarang kita lihat Kita coba utak-atik ini Nilai dari ini Gitu ya Nah Sekarang perhatikan Oke Kita punya apa Mutlak X Plus 4 Itu kan sama dengan apa Sama dengan Ini kan mutlak dari apa X Kurang 3 Tambah 7 Benar kan Nah Mutlak A Ini kita anggap A Ini kita anggap B Mutlak A tambah B kan Kurang dari sama dengan Mutlak A tambah mutlak B kan Ini apa Ini kurang dari sama dengan Mutlak X min 3 Tambah mutlak 7 Atau ini apa Mutlak X min 3 Tambah 7 Kita tahu kalau ini apa Kurang dari delta Tambah 7 Gitu ya Oke Kurang dari delta tambah 7 Gitu Nah Oke Nah sekarang Kalau kita pakai X plus 4 Kurang dari delta Tambah 7 Berarti ini kita punya apa Ini kan kurang dari apa Delak X plus 4 Ini kurang dari delta Dikali delta plus 7 Ya Ini kan berarti apa Ini kan delta kuadrat Tambah 7 delta Ya kita mau ini Nanti ujung-ujungnya apa Ini kurang dari epsilon Kan ya Berarti Oh kita Tadi kan caranya apa Oh iya Berarti delta Kita maunya delta kuadrat Tambah 7 delta Sama dengan nanti epsilon Gitu ya Nanti kita cari delta nya bagaimana Ya ini kita bisa manipulasi sebenarnya Jadi kan kita punya apa Ini delta kuadrat Tambah 7 delta Ditambah Supaya jadi suatu persamaan Kuadrat ya Delta kuadrat Tambah 7 delta Ditambah 3 setengah kuadrat Ini kan sama Sebenarnya apa nih Ini kan kalau 7 Berarti ini kan sama saja Dengan apa Ini kan sama saja dengan Delta Tambah 3,5 Kuadrat Ya kan Nanti dapat delta Kuadrat tambah 7 delta Tapi ditambah apa 3 setengah Ini kan sama dengan berarti apa Ini sama dengan epsilon Kurang 3,5 Kuadrat Epsilon Tambah Sorry bukan kurang Epsilon tambah 3,5 Kuadrat Gitu ya Epsilon tambah 3,5 Kuadrat 3,5 Kuadrat itu Berapa ya 3,5 3,5 12,5 Ini epsilon Tambah 12,25 Berarti kita punya disini Apa nih Berarti delta Tambah 3,5 Sama dengan Apa nih Nah Disini kita punya Apa nih Ini kan jadinya Dapatnya Plus minus ya Akar dari Epsilon tambah 12,25 Terus disini Deltanya Berarti nanti sama dengan apa Plus minus akar Epsilon tambah 12,25 Kurang Ini epsilon Sorry Epsilon Kurang 3,5 Karena kita mau Nilai Epsilon nya Deltanya positif Berarti Ini apa Akar Epsilon tambah 12,25 Kurang 3,5 Gitu ya Pakai begini juga boleh Gitu ya Tapi cukup Ribet ya Nah Oleh karena itu Disini dibuat Satu cara Kita tentukan Suatu nilai delta lain Gitu ya Kita buat Suatu nilai delta lain Supaya nanti kita ada Pembanding Tapi kita ambil Dari apa Kedua pembanding itu Kita ambil yang paling kecil Caranya bagaimana Ini juga boleh Kalau ada yang kalian mau buat Silahkan Menggauh cara ini ya Cuman saya tidak rekomendasi Karena Bikin pusing Ini untuk ketemu delta kuadrat Kalau ketemu delta pangkat 3 Bagaimana Ya Kepala pusing nanti carinya Oke Nah caranya bagaimana Itu Nah perhatikan ini ya Kita punya disini kan delta kurang dari 7 Nah pertama Kita tetapkan dulu Kan kita mau nilai deltanya apa Kalau bisa nilai deltanya sekecil mungkin Tidak masalah kan ya Yang penting apa Nilai deltanya masuk dalam rentang Epsilon tadi Kalau kita ingat Masih ingat gambar tadi ya Secara geometrisnya tadi Nah Berarti Perhatikan Berarti yang pertama kita tetapkan dulu Yang pertama Kita pilih apa Nilai delta sekecil mungkin Nah Disini saya buat Kita pilih deltanya Kita pilih deltanya Ya kalau bisa kurang dari sama dengan setengah Untuk delta yang pertama Nah Kalau kita pilih deltanya kurang dari sama dengan setengah Disini kita dapat apa berarti Delta plus 7 Kurang ini kan kurang dari delta plus 7 ya Berarti ini apa Ini kan sama dengan apa 7 setengah gitu kan ya 7 setengah atau apa 7 ditambah setengah Yang itu 15 per 2 Begitu kan ya Berarti apa Untuk pemilihan delta Yang Kurang dari setengah Kita punya apa Ya nanti Mutlak x plus 4 Itu kurang dari 15 per 2 Jadi kita mau tentukan kalau apa Nilai delta kita itu Jangan besar-besar Paling besar setengah Tidak boleh lebih dari setengah Mau pilih 2 Pilih 3 Boleh Tidak masalah Cuma disini saya ambil apa Nilai deltanya Maksimal setengah Nah ketika kita pilih delta maksimal setengah Kita punya mutlak x plus 4 Kurang dari 15 per 2 Nah Berarti disini kita bisa Ini kan kita bisa mati pula sih jadi apa Berarti ini Kurang dari apa Ini masuk ke dalam coret-coretannya Ini jadinya apa Mutlak x minus 3 Dikali apa Dikali 15 per 2 Gitu ya Dikali 15 per 2 Ini apa Ya x minus 3 kurang dari delta Gitu kan ya Ini kurang dari 15 delta per 2 Disini Nah Tapi ingat nilai epsilon Nilai delta juga harus bergantung sama epsilon Karena tidak selamanya Dengan setengah memenuhi untuk semua epsilon Oleh karena itu kita butuh pembanding Begitu ya Karena kalau epsilon-nya kecil sekali Kemungkinan setengah tidak masuk Misalkan epsilon-nya 1 per 1 triliun Atau 1 per 10 pangkat 100 Nah Delta sama dengan setengah Sangat Sangat Tidak Kita tidak yakin Ya Karena kita Mungkin saja Bukan tidak yakin Kalau epsilon-nya kecil sekali Kemungkinan besar Delta sama dengan Maksimal nilai delta setengah Itu Cukup besar Tidak akan masuk dalam rentang yang tadi Ya Nah oleh karena itu kita butuh nilai delta juga Yang bergantung sama epsilon Caranya dari mana? Dari sini Kita tadi cari apa? Batas atas dari nilai ini Dapatnya apa? Selalu kurang dari 15 per 2 Kalau kita tentukan Maksimum nilai delta-nya setengah Berarti kita dapat apa? Di sini Ini kurang dari ini Kurang dari sini Nah kita kan mau ujung-ujungnya epsilon Berarti kita bisa Seperti cara yang tadi Jadi kita punya delta apa? Sama dengan 2 epsilon Per 15 Nah Nilai delta ada 2 nih Ingat Nilai delta ada 2 Sekarang bagaimana? Ada deltanya yang ini Ada deltanya ini Nah ingat Kita mau nilai delta apa? Sekecil mungkin ya Supaya bisa masuk dalam rentang tadi Berarti ya Tulisnya bagaimana? Ya kita ambil epsilon positif sebarang Berarti kita pilih apa? Pilih deltanya Ya minimumnya Minimum Dari apa? Setengah Dan 2 epsilon Per 15 Kalau di buku ambil satu ya Saya tidak mau ikut buku Kita harus tampil beda sekali-sekali Nah Kalian mau ambil seperempat boleh Tapi kalau bisa pilih deltanya jangan besar-besar Karena ya Secara logisnya Kita mau nilai deltanya sekecil mungkin Jadi makanya di buku biasanya Saya selalu ambil satu lah Paling besar Nah kita pilih minimumnya Minimum antara disini Artinya apa? Berarti untuk X dengan Jaraknya dengan Apa tadi? 3 kurang dari delta Dan X tidak sama dengan 3 Berlaku ini ya Berlaku lihat Mutlak dari X kuadrat plus X Min 5 Min 7 Itu apa? Ini sama dengan mutlak X kuadrat tambah X Min 12 Ya Ini sama dengan apa? Ya mutlak X Min 3 Dikali mutlak X Min 4 Karena apa? Deltanya minimum antara disini Ini juga pasti apa? Berlaku kurang dari apa? X min 3 Dikali apa? 15 Per 2 Karena apa? Kalau misalkan Deltanya minimumnya ini Maka Pasti delta kurang dari ini juga Benar kan? Kalau delta minimumnya 2 epsilon per 15 Berarti 2 epsilon per 15 Kurang dari setengah Karena dia yang minimum Makanya Oke ini mungkin saya langsung ya Disini apa nih? Kurang dari apa nih? Disini kurang dari apa? Ini delta plus 7 Kita tahu delta plus 7 Delta juga kurang dari setengah ya Berarti ini kurang dari apa? X min 3 Dikali apa nih? Dikali Setengah Tambah 7 Jadi ya Sorry ini sama dengannya Sama dengan ini Itu sama dengan mutlak X min 3 Dikali apa nih? 15 per 2 Kita tahu ini apa? X min 3 nilainya kurang dari Delta Dikali 15 per 2 Deltanya tadi apa? Minimum antara 2 epsilon per 15 Dengan setengah kan? Ya kalau pilihnya setengah pun Pasti Setengah Kurang dari 2 epsilon per 15 Ya pasti delta ini juga kan? Karena delta minimum dari sini Pasti deltanya juga Ya kurang dari Kurang dari 2 epsilon per 15 Dikali 15 per 2 Coret Coret Dapatnya epsilon Seperti ini Oke Nanti coba Ini materi tentang Pemuktian epsilon delta Sampai sini dulu Coba kalian kerjakan Soal-soal di mana? Nah kalian kerjakan Soal Halaman berapa nih? Halaman Latihan soalnya ya Halaman 67 67 Nomor Berapa nih? Nomor 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 8 Yang pertama Yang kedua Nomor 15 Setelah 15 Kita pilih 20 Setelah 20 Setelah 20 Kita pilih 16 Terus kemudian Kemudian Nomor 21 Coba kerjakan ya Sampai jumpa